Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa melanjutkan kuliah tentang elektronika daya. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rangkaian penyiarah daya satu fase. Hari ini kita lanjutkan materi tentang rangkaian penyiarah daya untuk tiga fase. Seperti biasa ini adalah biodata yang dapat Anda akses apabila nanti mengalami kesulitan di dalam kuliah elektronika daya ini. Jadi nanti silakan kontak baik lewat WIA maupun lewat email. Sudah saya tuliskan atau nanti bisa kita diskusi di kelas ataupun nanti di Youtube. Silakan kalau ada yang mengalami kesulitan. Seperti biasa kami sampaikan untuk buku referensi pada mata kuliah ini yaitu saya menggunakan buku aplikasi elektronika daya pada sistem tenaga listrik. Di mana buku ini saya tulis sendiri. Buku ini merupakan kompilasi dari berbagai macam buku tentang elektronika daya yang sudah saya baca dan saya kaji beberapa tahun. Sehingga saya sarikan dalam buku yang cukup sederhana. Sehingga nanti bisa dijadikan sebagai buku referensi dasar. Nah tentu saja nanti untuk materi-materi yang lebih advance Anda nanti bisa membaca buku-buku referensi yang saya gunakan tadi untuk memperdalam dan memperkaya wawasan Anda tentang materi elektronika daya. Kita mulai dari pendahuluan. Bicara tentang rangkaian penyearah daya atau rectifier itu adalah rangkaian elektronika daya. Di sini kata kuncinya adalah rangkaian elektronika daya yang fungsinya untuk apa? yaitu mengubah sumber tegangan listrik bulat-balik atau AC menjadi sumber tegangan listrik DC dengan tegangan output yang konstan atau tetap. Jadi di sini kata kuncinya adalah rangkaian elektronika daya. fungsinya adalah untuk mengubah listrik dari AC menjadi listrik DC dengan tegangan yang tetap. Walaupun nanti di dalam aplikasinya nanti bisa ditambahkan untuk pengaturan tegangan. Sehingga nanti kita bisa melakukan perubahan tegangan output yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Nah untuk sumbernya di sini kita bisa menggunakan sumber listrik AC baik satu fas maupun tiga fas. Tapi kalau di sini judulnya adalah untuk rangkaian penyearah tiga fas berarti nanti ya sumbernya tiga fas. Tapi secara umum rangkaian penyearah sumbernya bisa satu fas, bisa tiga fas. Nah rangkaian penyearah tiga fas itu nanti ada dua yaitu ada yang setengah gelombang atau half width dan ada yang gelombang penuh. Ini salah tulisannya harusnya gelombang penuh atau full width. Ini yang full width. Nanti kita bahas mana yang setengah gelombang, half width dan full width. Nah ini contoh untuk gambar rangkaian penyearah daya tiga fase gelombang penuh atau full width. Bebannya di sini R. Nanti beban bisa juga R maupun RL. Sama dengan rangkaian penyearah untuk yang satu fas. Rangkaian penyearah tiga fas. Nah di sini inputnya adalah listrik AC tiga fas. Untuk listrik AC tiga fas nanti bisa dilihat materi lebih mendetail pada video saya tentang rangkaian listrik. Karena di listrik AC itu ada satu fas, tiga fas. Nah untuk tiga fas nanti ada tiga buah rangkaian untuk menyusun listrik tiga fas. Ada rangkaian bintang. Ada rangkaian segitiga atau delta. Ada rangkaian zigzag. Nah pada pokok bahasan ini nanti saya lebih banyak menggunakan rangkaian jenis bintang. Walaupun nanti di dalam implementasinya bisa juga menggunakan segitiga maupun zigzag. Nah di sini rangkaian penyearah. Inputnya AC. Outputnya DC. Nah sekarang kita bahas untuk rangkaian yang pertama yaitu rangkaian penyearah daya atau rectifier. Tiga fase setengah gelombang. Bebannya di sini saya gembarkan pakai R. Sepagaimana yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk inputnya adalah ini input listrik tiga fas. Nah listrik tiga fas dapat dihubungkan secara tadi ya. Ada bintang. Ini hubungan bintang. Bintang itu menggunakan huruf Y terbalik. Nah cirinya apa hubungan bintang. Ini hubungan bintang. Di sini nanti ada belitan sebenarnya ya. Cirinya di sini ada netral. Ada titik netral. Di sini ada R, ada S, ada T. Di sini ada netral. Nah di beberapa rangkaian nanti ada ground. Ini netralnya nanti dihubungkan dengan ground. Cirinya apa di sini ya. Pada sisi sekunder ini dihubung semuanya ya. Menjadi satu. Nah titik tengahnya ini nanti dihubungkan dengan netral. Sehingga nanti tegangannya nanti adalah antara positif dan negatif. Nah ini negatifnya itu netral. Netralnya nanti dihubungkan ke ground. Hubungan listrik tiga fas dengan menggunakan hubungan bintang itu dapat dilihat gambarnya seperti ini. Ini adalah untuk fase R. Ini fase S. Ini fase T. Nah di masing-masing fase nanti kita tambahkan berupa dioda. Tentu saja nanti kalau kita membutuhkan penurunan tegangan kita bisa tambahkan trafo tiga fas. Jadi nanti di sini bisa ditambahkan trafo tiga fas. Atau bisa langsung ke dioda. Karena intinya trafo kan sudah kita bahas pada materi sebelumnya. Yaitu untuk menurunkan atau menaikkan tegangan. Nah di sini setelah melewati dioda nanti di sini listriknya menjadi listrik DC. Sehingga di sini outputnya, di sini output, Voutputnya, itu adalah merupakan tegangan listrik DC. Nah kalau kita lihat di sini, proses penyearahannya. Ini nanti karena di sini ada tiga fas, di sini nanti ada polaritas positif dan negatif. Masing-masing dioda nanti ya di bias maju. Kita bisa lihat di sini mana dioda yang akan on dan off. Waktunya juga berbeda-beda. Di sini ada listrik, ini fase R ya. Ini saya gambarkan ya. Ini fase R. Yang berikutnya saya ganti warna supaya nanti tidak bingung. Kuning itu fase S di sini. Berikutnya saya kasih gambar warnanya. Mohon maaf di sini. Aduh ini. Ini di sini ya. Warnanya di mana ini warnanya tadi. Kita kasih warna yang biru misalkan. Nah ini yang biru di sini. T-nya. Nah dari sini, masing-masing fase itu berbeda 120 derajat. Ini kita lihat di sini. Antara fase R, S, dan T itu bedanya berapa? 120 derajat. Sehingga nanti di sini kita bisa melihat ya. Bahwa untuk on-off-nya dioda yang masing-masing berbeda 120 derajat. Di sini kita bisa lihat. Jadi selama poratitas positif dari V1, 0 sampai P, dioda D3 lebih dahulu on karena V3 lebih positif dari V1. Jadi 0 sampai P per 6. Selanjutnya mulai P per 6 sampai 5P per 6, dioda D1 on. Tetapi karena V2 lebih positif dari V1, maka D2 on, dan seterusnya. Nah ini yang menjadikan nanti proses penyearahannya nanti lebih baik. Nah kalau kita lihat di sini nanti output tegangannya di sini. Gabungannya. Jadi nanti lebih halus dibanding dengan satu fase. Kita bisa lihat di sini. Tegangan outputnya. Ini di sini ya. Nah ini nanti bentuknya seperti ini. Jadi ripple-nya lebih kecil dibanding dengan penyearah satu fase. Nah ini kalau kita lihat tegangan. Ini inputnya. Ini outputnya di sini. Ini tegangan diodanya kita bisa lihat di sini. Arusnya masing-masing untuk anoda satu, anoda dua, dan tiga. Itu bisa kita lihat. Nah yang berikutnya adalah untuk rangkaian rectifier tiga fase setengah gelombang dengan beban RL. Kalau tadi bebannya hanya R, sekarang bebannya ditambah. Ada R, ada L. Sebagai mana kita bahas sebelumnya, beban RL itu apa isinya? Sebenarnya di sini adalah beban motor listrik. Tentu saja di sini motor listrik yang DC. Karena motor listrik ada AC, ada DC. Karena di sini rangkaian rectifier, nanti bebannya motor listrik DC. Nah motor listrik DC itu selain mengandung beban R, juga mengandung R. Nah pengaruhnya apa? Beban listrik yang mengandung L ini. Nah pengaruhnya sama seperti pada rangkaian penyearah yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah di sana nanti di sini akan muncul pergeseran fase. Di mana nanti akan terdapat tegangan negatif. Nah seperti kita lihat di sini. Perbedaannya dengan yang tanpa L tadi. Kalau yang tanpa L kemarin seperti tadi ya. Kalau yang ini seperti ini nanti. Jadi ada perbedaan pergeseran fase sedikit. Karena ada muatan yang disimpan dalam L. Nah sekarang kita masuk pada analisis. Nah analisis yang perlu kita ketahui adalah yang pertama untuk mengetahui atau menghitung tegangan output DC. Nah di sini kita bisa gunakan pendekatan untuk mencari ini supaya nanti lebih mudah kita menggunakan rumus empirik. Nah rumus empirik ini menyatakan untuk tegangan output DC-nya apa dicari dengan Vmin itu sama dengan 3. Akar 3 dari VM dibagi dengan 2P. Sedangkan arusnya tinggal kita cari pakai rumus sederhana. I sama dengan Voutput DC dibagi dengan R. Sehingga dari sini kita bisa hitung berapa beban IRMS-nya tinggal dibagi dengan akar 3. Nah ini bisa dilihat nanti untuk pembahasan lebih lanjut itu pada bukunya Lender. Sudah saya sampaikan di akhir nanti untuk referensinya Anda bisa berlatih banyak berkaitan dengan soal-soal perhitungan rangkaian Rectifier 3 Fase. Yang berikutnya adalah kalau bebannya RL. Pengaruhnya apa? Nah ternyata di sini perubahannya adalah di sini akan muncul yang namanya harmonik. Harmonik ini nanti yang akan mempengaruhi. Sehingga nanti di sini perlu ada penyesuaian rumus empirik kalau nanti bebannya R. Sehingga nanti tegangan outputnya dapat dihitung dengan rumus VN sama dengan 6VM dibagi PN kuadrat min 1. Nah dengan di sini N-nya sama dengan mulai dari 6, 12, 18, dan seterusnya. Jadi nanti bisa dihitung. Untuk tegangan harmonik ke N-nya. Sehingga nanti kita bisa hitung faktor ini. Yang berikutnya adalah untuk rangkaian Rectifier 3 Fase gelombang penuh. Kalau tadi kita sudah membahas tentang rangkaian Rectifier 3 Fase setengah gelombang. Sekarang kita bahas yang untuk gelombang penuh. Bedanya apa sih dengan rangkaian yang setengah gelombang? Kalau tadi setengah gelombang itu cuma ada 3 dioda di sini. Nah kalau gelombang penuh nanti di sini ada tambahan dioda di sebelah kanan. Rangkaiannya juga berbeda. Kalau tadi itu langsung R itu ketemu dengan dioda. Kalau ini nanti bentuknya bridge. Bridge tapi yang untuk 6 dioda. Beda dengan bridge yang untuk 4 dioda pada rangkaian penyakarah gelombang penuh 1 fase. Kalau ini nanti gelombang penuh untuk 3 fase. Jadi nanti menggunakan bridge 6 dioda. Bebannya di sini R. Nah prinsip kerjanya bagaimana? Nah ini mirip dengan rangkaian penyakarah gelombang penuh pada 1 fase. Nah di sini menggunakan pasangan di sini. Ada D1, D3, D5. Ini nanti akan on jika anoda terhubung dengan tegangan fase tertinggi saat itu. Nah di sini kita bisa ini D1, D2, D3, D4, D5, D6. Nah di sini nanti kita bisa cek ya masing-masing apa namanya. Nanti kita lihatkan simulasinya supaya nanti Anda faham. Mana-mana saja nanti pasangan dari dioda ini supaya nanti lebih jelas. Nah proses penyakarannya bagaimana? Ini sama dengan untuk yang satu fase apabila nanti bebannya di sini ada RL. Jadi nanti kalau kita lihat ini tegangan keluarannya seperti ini. Ini lebih halus dibanding yang setengah gelombang tadi. Jadi nanti kita bisa lihat pada simulasi supaya nanti Anda bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas. Ini untuk rectifier tiga fase gelombang penuh. Ini lebih halus dibanding dengan rangkaian banyak arah setengah gelombang. Ini kalau kita lihat ya. Tidak usah pakai filter. Ini sudah halus mendekati DC murni, rata. Tinggal nanti kalau ingin halus lagi ya dikasih C pada masing-masing fase. Sehingga nanti jauh lebih rata. Nah ini tadi yang pakai beban R dan L di sini. Sama ya rangkaiannya yang membidakan di sini bebannya. Kalau tadi bebannya R yang di sini ditambahkan L. Nah pengaruhnya apa? Ya tadi hampir sama ya. Pengaruhnya tadi karena ada tegangan negatif tadi. Kalau tegangan outputnya enggak relatif. Ini sama ya. Yang membidakan nanti di tegangan di diodanya. Nanti akan ada tegangan yang negatif. Nah sekarang kita lihat untuk analisis rangkaiannya. Kalau yang setengah gelombang tadi sudah didekati pakai rumus empirik. Sama ya kalau untuk yang punya arah tiga fas gelombang penuh. Nanti bisa didekati dengan rumus empirik di sini. V output DC sama dengan V min atau renata sama dengan 3 akar 3 akali VM per pi atau 3 per pi VM line fase ke fase. Sedangkan arusnya ya mengikuti tadi ya. Tegangan dibagi dengan R. Nah untuk lebih jelasnya nanti bisa dilihat ya. Bukunya Lander pada halaman 66 dan bukunya Hart pada halaman 139. Nah sedangkan untuk rangkaian beban RL itu nanti rumus pendekatannya pakai ini. Yaitu VN-nya, harmonik ke N-nya itu dapat dicari dengan rumus 6V. 6VM line to line dibagi dengan P dikalikan dengan N kuadrat men 1. Dengan N sama dengan ini ya. Harmonik keberapa yang nanti akan kita cari. Nah untuk aplikasinya di mana? Nah untuk rangkaian Rektifier 3-Fast ini. Ini salah satu contoh aplikasi rangkaian Rektifier 3-Fast. Itu dapat kita temukan pada mana ini? Di rangkaian eksitasi generator. Misalkan ini ada genset atau generator tegangan rendah 400V atau 380V AC. Maka kita bisa lihat di sini ya. Untuk mengatur tegangan itu kita bisa menggunakan rangkaian penyiarah 3-Fast. Yaitu dalam bentuk AVR. Automatic Voltage Regulator. Bebanyak berapapun nanti tegangan generator yang dihasilkan itu akan selalu sama. Nah caranya gimana? Caranya perlu ada rangkaian Automatic Voltage Regulator. Prinsipnya gimana? Prinsipnya nanti menggunakan rangkaian pencatu arus eksitasi pada generator. Nah arus eksitasinya itu nanti kan sebenarnya menggunakan rangkaian penyiarah. Diambilkan dari output generator. Output generator masuk ke rangkaian penyiarah. Rangkaian penyiarah itu nanti digunakan untuk mengeksitasi dari generatornya. Berikutnya juga ini untuk proses eksitasi yang lebih lengkap. Ini bisa kita lihat pada aplikasi yang sama yaitu di generator. Di sini ada AVR. Nah ini salah satu aplikasinya di sini untuk eksitasi pertama kali. Yang kedua nanti ada pengaturan tegangan melalui AVR. Yang nanti bisa dikontrol juga dengan SCR. Yaitu nanti merubah dari listrik AC, keluaran dari generator, dijadikan DC. Sehingga nanti ini untuk mengeksitasi arus medan pada generator listrik. Nah dari sini nanti generator listrik akan menghasilkan tegangan sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk melengkapi pokok bahasan ini, kita lanjutkan dengan contoh soal. Silahkan Anda kerjakan contoh soal berikut ini. Ini ada sebuah rangkaian penyiarah setengah gelombang tiga fas. Ini setengah gelombang tiga fas. Dihubungkan dengan tegangan input sebesar 150 volt per fase. Anda diminta untuk menentukan berapa tegangan keluaran dari penyiarah ini jika tiap dioda terjadi penurunan tegangan 0,7 volt. Dan berapa rating arus dari dioda jika diketahui arus bebannya 25 ampere. Ini kira-kira jawabannya. Nanti silakan Anda jawab dengan rumus yang tadi sudah kami berikan. Supaya nanti Anda bisa melakukan analisis lebih mendalam. Ini contoh soal yang kedua. Suatu rangkaian penyiarah gelombang penuh tiga fas dihubungkan dengan sumber tegangan 480 volt per lain dan dihubungkan dengan beban R sebesar 25 ohm. Tentukan berapa besar tegangan dan arus. Ini dapat dicari dengan rumus tadi yang sudah kami sampaikan. Sehingga nanti ketemunya di sini. Saya kira itu. Untuk melengkapi materi ini nanti akan saya sampaikan simulasi rangkaian untuk rangkaian penyiarah. Di sini kita bisa lihat. Ini adalah untuk rangkaian penyiarah setengah gelombang tiga fas dengan beban R. Kita bisa lihat di sini. Tadi yang saya katakan di sini karena urutan masing-masing fasenya bisa dilihat di animasi ini. Pada saat dia mati, setengah berikutnya dia mati ini. Maka nanti hidupnya itu berurutan. Tapi waktunya sangat cepat. Karena ini masing-masing fase berbeda 120 derajat. Sehingga nanti di sini output gelombangnya ini yang warna merah. Ini tegangan keluaran yang warna merah. Ini sudah lebih bagus daripada output gelombang penuh pada rangkaian satu fas. Yang berikutnya adalah untuk yang beban RL di sini. Ini beban RL itu contohnya motor listrik. Ada motor listrik di sini itu bebannya L. Ada R dan R. Ada lampu juga sama. Ini pengaruhnya bagaimana? Kita bisa lihat di sini. Pengaruh dari beban kalau dia nanti ada beban RL. Ini inputnya yang atas sama. Ini yang outputnya di sini kita bisa lihat yang warna merah. Yang warna merah ini nanti akan ada progeseran sedikit dibanding dengan yang bebannya R. Yang berikutnya ini untuk perhitungannya sama tadi sudah kita bahas. Yang berikutnya nanti untuk rangkaian penyarah gelombang penuh 3 fas dengan beban R. Ini kita bisa langsung saja lihat pasangannya di mana. Kita bisa lihat di sini. D1 berpasangan dengan D3 dan D5. Ini nyala duluan. Nanti berikutnya D4, D5, D2, D6 ini kan. Kita bisa lihat di sini. Nah ini pasangannya di sini. Karena masing-masing fase itu bedanya 120 derajat. Nah outputnya yang mana? Kita bisa lihat yang ini. Yang warna merah yang kedua ini ya. Ini yang di sini kita bisa lihat. Ini untuk tegangan keluarannya. Nah berikutnya untuk beban RL yang di sini. Gelombang penuh 3 fas, bebannya RL. Pengaruhnya di mana? Ya pengaruhnya tadi ini di ini aja. Ini sama prinsip kerjanya dengan yang L. Cuma ada penurunan muatan negatif tadi. Karena ada bebannya L. Nah di sini kita bisa lihat ya. Ada perbedaan untuk tegangan keluarannya. Dan juga nanti tegangan di diodanya. Saya kira itu ya yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah dan kurangnya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.